Halo, Assalamualaikum, selamat sore Selamat bergabung, eh bergabung Selamat menonton kembali di video saya Jadi, sore ini saya akan menceritakan Saya itu menanam jambuk kristal di daerah pesawahan Itu sekitar 30 pohon Nah, dan ini adalah jambuk kristal yang sudah berusia 8 bulan Nah, dan itu sudah mulai berbuah Nanti kita akan coba melihat hasil buahnya seperti apa Dan seberapa besarnya Yang pasti ini adalah buah pertama Jadi, posisi kebun ini masih berantakan ya, bro Masih apa nane, masih karena nggak kerumat Tapi aku nggak bahas itu ya Yang saya bahas itu adalah Seberapa sih usia jambuk kristal Dari mulai tanam ke tanah Sampai mulai berbunga dan berbuah Sampai dipetik, oke? Nah, jadi ini adalah postur jambuk kristal yang ditanam di tanah Di usia 8 bulan Apa nane, sebenarnya urib, wis Persetan Nah, mungkin kira-kira tingginya sekitar 1 meter lebih ya Nah, ini sudah Sepertinya sudah matang ini, bro Nah, ini saya akan coba Memetik campur setelah usia 8 bulan Tapi, atau apa urung ya Lah, gue lah, tegal Ini sehingga jenisnya brongsong Tujuannya supaya apa? Supaya, ya itu nggak kena ulat hama Atau dipit atau beipit Atau buat seorang lalat Lalar, singgoy bosok Singgoy bosok, dan Ini adalah campur yang tidak Usia berapa? Saya nggak tahu Yang penting saya akan coba diketik Kemudian akan, oh iya Untuk memetikan itu nggak boleh asal metik, bro Tapi harus memakai alat gunting dahan Ya, itu yang ideal sih bagimu Jadi, akan saya lepas rumusnya Ini, jajal Aduh, rakan Ujain nih, bro Nggak masalah nih, bro Nah, ini ada yang sudah matang nih Nah, kita petik lagi ya, bro Nah, ini Matang nih Dua dulu Kita akan coba Kayak ngapain sini Aku seneng banget, bro Karena ini adalah hasil jerifo Ya, aku sendiri menanam jambu kristal Akan Lalu, rupa cukup Biar kenyang pakai kupat Nah, ini adalah jambu yang tadi sore saya petik Nah, kayak gini kan Emang bentuknya seperti ini Tuhkan, posturnya itu jelek Tapi, inilah jambu kristal Oke, nah, ini akan saya coba Kita buka seperti apa dalamnya Jadi, jambu kristal dari mulai berbunga Sampai dia sebesar gini Itu sekitar Satu bulan lebih Sekitar 40 hari Dia baru jadi petik Tergantung Berapa jumlah buah Yang ada di pohon itu Kalau Yang saya tanam Itu kan baru usia 8 bulan pohon Jadi Saya itu Memelihara jambu ini Buah ini di pohon itu Gak banyak-banyak Paling Paling banyak itu Lima buah Gak boleh banyak-banyak Nanti kasihan Nah, ini adalah hasil Atau ukuran Di pohon yang 8 bulan Dan buahnya Cuma saya rawat Ada 4 Segini ukurannya Coba buka ya, bro Kita buka Wah, ini bro Ini dalamnya Jadi Bija itu hampir Gak ada bijinya ya, bro Cuma sedikit banget nih Tuh kan Itu hampir Daging semua itu Daging buah semua Jadi Volume dari bijinya Bija itu sangat sedikit Hampir gak ada Tuh Ini bijinya cuman sedikit banget Gak kayak cemur biasa Nah, itu kan Tak jajel ya, bro Kamu cukup tahu suaranya aja Ini Males banget, bro Ini manis banget, bro Jadi Dia itu Apa ya Gak keras Gak kayak cemur yang Cemur yang lain Jadi dia itu Lunak, bro Tuh kan Amah Untuk jambu kristal itu Kalau kita beli di pasar Itu harganya sekitar Berapa ya Antara Mungkin 10.000 Atau 15.000 Saya gak tahu Tapi kalau dari petani Itu sekitar 7.000 Per kilo Dan kalau Ukuran segini Itu biasanya Berisi 3 atau 4 buah Nah Oke Terima kasih Atas informasinya Semoga bermanfaat Semoga Bagi anda semua Yang Nonton video ini Diberikan Ide Yang Kreatif Yang Positif Semoga Apa yang Diterpaukan Selalu Mendapatkan Kelancaran Dan Keberkahan Dari Allah Sampai Terima kasih Sampai